...juga Aliansi Patriot Peduli NKRI, tepuk tangan. Aliansi Patriot Peduli Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat datang juga kepada Forum Purnawirawan Baret Merah. Baret Merah luar biasa. Mulai dari RPKAD, Kopas Anda, dan sekarang menjadi Kopassus. Alumni Purnawirawan Baret Merah. Juga berhadir komunitas masyarakat Tionghoa. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Ya, juga telah datang Laskar Mujahidin Sancang, Bandung. Ini ada Kang Rizal Fadila melaporkan. Laskar Mujahidin Sancang, Bandung. Juga ada Ustazah Peduli Negeri. Kita beri tepuk tangan. Ustazah Peduli Negeri. Sekali lagi protokol kesehatan jangan lupa. Asyik ngambil foto, masker terbuka. Jangan bersentuhan, maaf, jangan bersentuhan. Juga ada forum alumni perguruan tinggi Indonesia, forum API berhadir di sini. Kita berikan tepuk tangan. Seluruh komunitas, baik yang telah disebutkan walaupun yang belum disebutkan, semoga menjadi amal jariah atas kehadirannya pada hari ini dalam rangkaian menyelamatkan Indonesia. Terima kasih. Kemudian juga kami menyediakan tempat cuci tangan. Jadi dimohon diharapkan kepada seluruh hadirin untuk tetap menjaga jarak, tetap menggunakan masker, dan menjaga kebersihan di air asid kita. Juga telah berhadir pencinta muslim dunia dari Banyomas, dari tempat kelahirannya Jenderal Sudirman, Banyomas. Telah hadir juga dari Ibu Aini Karta Atmaja, Ketua DPD P645 Jabar. Juga telah berhadir forum kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, di bawah koordinatornya Bapak Adang Suharjo, Sarjana Ekonomi. Ada forum kedaulatan NKRI, di sini ada banyak yang berpartisipasi. Ada Bang Jafar, ada SPAS, ada HEPI, ada PRODEM, Aliansi Kangken, Pejabat, Wajan, Forum Banten Bersatu, GMG, Aliansi Lintas Banten, Pendekar Banten, Ormas Mas Lahat Banten, Prasandi, Emak-Emak Mujahida, Pas Pampres, Pas Pampasres, maaf, maaf, Pampasres, Semut Banten, Ikawa Prasa Japri Laskarbukis Makassar, Bidadari Surga. Ya, telah datang forum Badan Koordinasi Mubalik Indonesia, di bawah Ketua Umum Pak Tatang, Kiai Haji Tatang. Oh, sekjennya siapa? Sip. Sudah hadir. Selamat datang dan telah berhadir Bapak Jenderal TNI Gatot Nurmantio. Kita berikan tepuk tangan. Ikawa Prasa Japri Laskarbukis Makassar, Bidadari Surga, FPM DKI Forum Hikmah Madinah, Majelis Ta'alim Bogor, Ismi, GP Prasa, PPMI, Ashabul Maimana, KMP Lebak, Patriotisme GN, Uhuwa Islamiyah, Apikahmi, Gempita, Rembulan Komunitas, Gerbang Amar. Kita tinggal 5 menit. Juga Prof. Dr. Din Samzuddin sudah berada di tengah kita. Telah hadir juga dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Provinsi Jabar, dan juga Presidium Kami Provinsi Banten yang diketuai oleh Bapak Abu Yasidik. Telah hadir. Telah berhadir Ikami, Mitra Ikami, Jasma, Makbul, IKBUI, Forbas, Barupas, Granat Cijantung, Sajadah, Kobar, Warlog, Warlog, Kopernasi MG, Aspirasi, Protapnas, 3C, Farsi, GMJ, Warung NKRI, GIN, Arpas, KRBP, KRPB, Pahal, Liga Muslim Indonesia, Forsap, Kedolatan Rakyat, Peci, Inspirasi, Gempur, Persaudaraan Antarwilayah, dan Persaudaraan Maluku. Kita berikan tepuk tangan kepada semua komunitas yang turut mendukung dan mensukseskan aklarasi ini. Mohon maaf, acara akan dimulai. Tolong di depan. Tolong. Perlu kami ingatkan kembali untuk seluruh hadirin dan peserta yang hadir untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, menggunakan masker, dan menjaga kebersihan di area sekitar. Forum komunitas Tionghoa juga berpartisipasi. Selamat datang. Telah hadir juga dari Laskar Mujahid, Perindu Syahid, Bandung, yang diketuai umum oleh Bapak Haji Arief Abdullah. Kemudian ada dari komunitas Wadah, Elemen Masyarakat, Ketua Umum Dewan Da'wah Islamia Indonesia, telah berhadir. Ayo, tak usah, maaf, mas, 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 di wartawan coba di pinggir. Dimohon untuk seluruh hadirin untuk membersihkan area lapangan depan. Di tengah. Karena acara sebentar lagi akan segera dimulai. Ya, juga berhadir Presidium Nasional Majelis Permusyawaratan Peribumi Indonesia di bawah pimpinannya Bapak Dr. Gunawan Aji. Selamat datang. Juga Gerak Indonesia, Gerakan Elaborasi Rektor Akademisi Alumni, Aktivis Kampus Indonesia. Presiden Gerak, Prof. H.M. Budi, Jadmiko juga sudah berhadir. Untuk menghadiri deklarasi ini. Tadi saya mulai berdatangan ya. Di antaranya ada dari perwakilan alumni UI, ITB, kemudian berbagai organisasi, bahkan ada yang membantu berjaga-jaga ini. Mas, dari mana nih mas? Serikat Pekerja. Serikat Pekerja ya, dari Bapak Perlem. Badan Marisan Pelapor, perwakilan dari kaum buruh. Ini mereka semua berjaga-jaga di sini. Ini nih, lihat. Dan tampaknya sudah lumayan padat ini ya. Meskipun sebenarnya panitia membatasi acara ini, hanya sampai 200 atau 300 peserta. Tapi tampaknya paninatnya cukup membeludak ini ya. Meskipun, ya tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Saya lewat sini nih. Jadi, tadi sempat diukur suhu ya, atau di setiap masuk tadi, meskipun lumayan padat, tapi tetap panitia menyempatkan untuk mengukur suhu peserta yang datang ini. Tadi ada juga dari perwakilan dari masyarakat Tionghoa, kemudian... Ditampak persiapan? Nah, ini tampaknya sudah akan mulai. Kemudian ada juga tokoh-tokoh masyarakat ataupun pejabat yang hadir, mantan pejabat. Ada Gatot Nurmantia, Jinsam Sudin, Rafli Harun, Said Didu, ada titik soharto juga, dan banyak lagi. Acara ini sudah akan segera dimulai. Ditaruh di mana wartawannya? Nah, ini... Ya, di situ ada wartawan, yang bukan wartawan... Ya, dalam tenda ini terlihat sudah penuh ya, karena disediakan kursi di sini. Demikian juga yang menampilkan di sekitar. Juga sudah mulai dipenuhi ya, oleh masa yang ingin ikut menyaksikan deklarasi ini. Seperti apa ini sebenarnya deklarasi kami ini? Karena banyak juga sebenarnya suara-suara miring loh. Ada yang mengatakan, wah jangan-jangan ini ada upaya makar loh gitu. Karena saya semalam terima juga itu broadcast WA-nya itu. Ada yang mengatakan ini makar gitu. Ada juga yang mengatakan ini adalah kumpulan barisan sakit hati. Jadi kita nanti ingin menyaksikan sendiri seperti apa sih maksudnya deklarasi ini. Karena yang jelas memang ini salah satu wujud dari demokrasi ya, yang memang dilindungi oleh undang-undang. Salah satunya dengan menggelar gerakan moral semacam ini. Meskipun banyak juga yang mengkritisi tadi karena di tengah kondisi ekonomi seperti ini banyak yang menganggap ini sebagai manuver politik begitu. Untuk merebut kekuasaan. Kok gak sabar nunggu 2024 begitu ya. Nah ini yang menjadi kemudian pro-contra. Sementara yang pro mengatakan memang ini perlu ada gerakan moral semacam ini untuk menyelamatkan ya kondisi bangsa saat ini. apa sebenarnya yang ingin diselamatkan begitu ya. Kita akan mengikuti langsung deh agar kita tidak hanya menilai dan membaca dari WA dan lain kita sengaja hadir di sini Realita TV untuk menyaksikan secara langsung seperti apa sebenarnya. Benarkah ini ada upaya makar begitu ya. Jadi kita ingin menyimak langsung dan masyarakat ini juga dari berbagai ormas ya. Tadi saya saksikan dari berbagai kota malah ya. Ada dari luar kota yang sudah antusias sejak pagi tadi sebenarnya sudah hadir di sini. MC acara saat ini juga ada Nazarulmin Ramli ya dan Dinda Kartika yang akan menjadi MC di acara ini rencananya acara ini akan berlangsung hingga pukul 12 siang nanti begitu. Jadi untungnya ini diselenggarakan di tempat terbuka ya. Semoga ini tetap tidak bisa menjadi ajang untuk penyebaran virus corona. Ini juga yang menjadi perhatian karena sebelumnya sempat juga ini menjadi sorotan. Baik langsung saja kita saksikan ya tampaknya ini sudah dimulai. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Usia Negara Kesatuan Republik dan juga pada hari ini kita akan mempersaksikan Deklarasi Penyelamatan Indonesia yang dilakukan oleh para deklarator Dewan Pembina dan yang akan membaca koalisi aksi dikatakan untuk lebih dengan bersama Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Pembacaan doa yang dipimpin Haji Agus Solah terlaku Komite kita NU tahun 1926 Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Menyanyikan lagu Indonesia Raya Bapak Prof. Dr. Sri Edi Swasono Kami persilahkan menjadi dirijen Hadirin, dimohon berdiri Pembukaan Negara Republik Indonesia Pancasila yang adil dan beradab Iqbah kebijaksanaan Perkaitan yang dibikin oleh Perwakilan Dalam penuh syawaratan perwakilan Lima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Para pembaca dipersilahkan untuk kembali ke tempat Kami persilahkan paduan suara Untuk menyanyikan Dua lagu Gebiar-Gebiar dan Padamu Negeri Hadirin, dipersilahkan, duduk kembali Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kita berikan tepuk tangan Dengan paduan suara kita Yang telah Menyumbangkan tembangnya Dua Lagu berturut-turut Hadirin yang saya hormati Ada informasi dari Panitia Bagaimana kita Ingin Menyaksikan acara ini Melalui Realita TV Ternyata Kendalanya Adalah internet Hadirin Tolong dimatikan dulu internetnya Supaya bisa Realita TV bisa diakses Di seluruh Indonesia Hadirin yang saya hormati Setelah kita Memperingati Hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Yang ke-75 Dan juga Hari Pancasila Hari Pancasila itu Tepatnya 18 Agustus 1945 Dan sekarang sudah 75 tahun Hari Pancasila itu 18 Agustus 2020 Dan juga Hari Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Kami perlu sampaikan Bagi yang belum tahu Bahwasannya Pembukaan Undang Dasar 45 itu Itulah Konsep utuh Dari Piagam Jakarta Yang menjadi konsensus pertama Yang dikomandoi oleh Bung Karno Dan wakilnya Bung Hatta Anggotanya Haji Agus Salim Mister Ahmad Subarjo Abi Kusno Cokro Suyoso Profesor Abdul Kahar Muzakar Abdul Kahar Muzakir Wahid Hasim Mister Muhammad Yamin Dan Alexander Andris Maramis Oleh karena itulah Penguatan Dekret 5 Juli 59 Bahwa Piagam Jakarta Satu Kesatuan Yang tidak terpisahkan Dari Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Oleh karena itu Konsensus Nasional kedua 18 Agustus Setelah Piagam Jakarta Tereduksi tujuh kalimatnya Menjadi ketuhanan yang mahasisah Itulah kesepakatan abadi kita Hingga detik ini 75 tahun Pancasila 75 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia 75 tahun Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tibalah saatnya Kita Menanti-nanti Acara Yang kita tunggu-tunggu Adalah Deklarasi Menyelamatkan Indonesia Sebagai pertanda Pendirian Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Didahului oleh Pembacaan Jati Diri Kami Dan dilanjutkan Dengan pembacaan Maklumat Menyelamatkan Indonesia Sebelumnya Kami mendapatkan informasi Bapak Reformasi Indonesia Bapak Profesor Doktor Haji Muhammad Amin Rais Telah berhadir juga Di tempat ini Bapak Reformasi Indonesia 1998 Ayahanda kita Profesor Doktor Haji Muhammad Amin Rais Telah berhadir di tempat ini Juga tadi Sudah berhadir Ibu Titi Soeharto Profesor Doktor Mutia Hatta Putri Proklamator Muhammad Hatta Dan juga Berhadir di sini Para pembaca Kami persilakan Berhadir di tempat ini Berhadir di tempat ini Berhadir di tempat ini Terima kasih. Terima kasih. Saya akan memulai, mohon tenang, saya akan memulai membacakan jati diri koalisi aksi menyelamatkan Indonesia kami. Mohon. Jati diri koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Dengan nama Tuhan yang Maha Esa. Satu, koalisi aksi menyelamatkan Indonesia adalah gerakan moral rakyat Indonesia dari berbagai elemen dan komponen yang berjuang bagi tegaknya kedolatan negara, terciptanya kesejahteraan rakyat, dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dua, koalisi aksi menyelamatkan Indonesia berjuang dan bergerak untuk melakukan pengawasan sosial, kritik, koreksi, dan meluruskan kiblat negara. Tiga, koalisi aksi menyelamatkan Indonesia berjuang dengan melakukan berbagai cara sesuai dengan konstitusi. Baik melalui edukasi, apokasi, maupun cara pengawasan sosial, politik, moral, dan aksi-aksi dialogis, persuasif, dan efektif. Empat, koalisi aksi menyelamatkan Indonesia sebagai koalisi rakyat dengan latar belakang kemajemukan, agama, suku, profesi, aplikasi politik, menjunjung tinggi kemajemukan, kerukunan, dan kebersamaan. Pandangan dan sikap koalisi aksi menyelamatkan Indonesia adalah perujudan dari hal-hal yang dapat disepakati. Lima, koalisi aksi menyelamatkan Indonesia mempunyai pandangan dan sikap resmi, yaitu yang disepakati secara tertulis oleh Dewan Deklarator. Di luar itu merupakan pandangan dan sikap pribadi Deklarator atau jejaring pendukung koalisi aksi menyelamatkan Indonesia di pusat, di daerah, dan di luar negeri. Enam, koalisi aksi menyelamatkan Indonesia sebagai gerakan moral rakyat yang bersifat nasional menerima dukungan dan penyaluran aspirasi rakyat di daerah-daerah dan warga negara Indonesia di luar negeri. Walau tidak ada hubungan struktural organisasi rakyat, namun koalisi aksi menyelamatkan Indonesia berkewajiban moral untuk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi itu. Tujuh, koalisi aksi menyelamatkan Indonesia baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dan jejaringnya berjuang untuk tujuan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan dapat dihentikan. Delapan, kami bergerak secara berkesenamungan atas dasar keyakinan bahwa kebenaran dan keadilan harus tegak serta kebatilan dan kemungkaran harus sirna. Sembilan, koalisi aksi menyelamatkan Indonesia membagi struktur organisasi kepada A. Dewan Deklarator sebagai penentu kebijakan prinsipil dan strategis yang dipimpin oleh Presidium yang bekerja secara kolektif, kolegial, memimpin gerakan sesuai jati dirinya. B. Komisi eksekutif terdiri dari sembilan orang yang diangkat oleh Presidium berfungsi sebagai motor penggerak koalisi, melaksanakan rencana-rencana strategis yang diputuskan Dewan Deklarator dan membentuk serta mengkoordinasi depisi-depisi. C. Komisi-komisi sebagai organ kerja sesuai dengan sektor pembangunan nasional yang melaksanakan kerja aksi di bawah koordinasi Presidium. D. Divisi-divisi merupakan organ dan instrumen koalisi yang melaksanakan rencana kerja aksi sesuai bidangnya masing-masing. D. Koalisi aksi menyelamatkan Indonesia sebagai gerakan yang terorganisasi merupakan disiplin ketat dan tegas di bawah kendali Presidium yang dapat mengambil keputusan tertentu demi nama baik dan efektivitas gerakan. D. Menyelamatkan Indonesia dengan nama Tuhan Yang Maha Esa bahwa sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tujuan terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daerah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. bahwa penyelenggaraan negara dan tata kelola pemerintah tidak boleh menyimpang, apalagi bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar, arah, dan tujuan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 mengamati perjalanan kehidupan bangsa dan negara dari pemerintahan ke pemerintah harus diakui telah terjadi perkembangan dan kemajuan namun perkembangan terakhir menunjukkan adanya diviasi distorsi dan disorientasi penyelenggaraan penyelenggaraan dan tata kelola negara khususnya pada era pandemi COVID-19 kami yang terdiri dari berbagai elemen dan komponen bangsa yang bergabung dalam koalisi aksi menyelamatkan Indonesia kami amat memprihatinkan hal-hal sebagai berikut ekonomi pembangunan ekonomi nasional telah gagal membebaskan bangsa dari ketergantungan pada utang luar negeri investasi asing dan produk-produk impor serta telah gagal menciptakan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hal ini antara lain ditandai oleh makin besarnya utang luar negeri membanjirnya produk-produk impor dan terjadinya konstruksi ekonomi minus 5,32% yang tentu membawa dampak buruk bagi melemahnya daya beli rakyat menurunnya ketersediaan bahan pangan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan diiri oleh timpangnya struktur kepemilikan rakyat secara proporsional terhadap sumber daya ekonomi produksi dan distribusi sebelum covid-19 jumlah penduduk miskin dan rentan miskin tidak kurang dari 100 juta jiwa rakyat yang menderita lapar kronis mencapai 22 juta jiwa dengan konstruksi ekonomi akibat covid-19 jumlah dan tingkat penderitaan rakyat miskin serta mereka yang mengalami kelaparan meningkat tajam kegagalan ini sesungguhnya telah terjadi sebelum pandemi covid-19 dengan tingginya utang pemerintah termasuk utang BUMN yang juga diperas untuk melanggengkan kekuasaan membengkaknya defisit anggaran defisit perdagangan dan defisit neraca berjalan investasi korporasi domestik dan asing seringkali menjadi alat untuk integrasi ekonomi politik intervensi integrasi dan intimidasi kondisi ini semakin memburuk akibat adanya pandemi covid-19 dan ketakmampuan pemerintah menanggulangi dampak ekonominya pengelolaan keuangan anggaran negara yang buruk juga dibuktikan oleh ambisi membangunnya proyek-proyek mercusuar infrastruktur dan ibu kota baru sementara anggaran penegulangan krisis dari dana-dana yang merupakan hak orang miskin pembangunan ekonomi selama ini orientasi pembangunan ekonomi yang mengandalkan mengandalkan utang baik luar negeri maupun dalam negeri serta kecundungan import yang dilakukan oleh para mafia telah membuat beban rakyat semakin bertambah termasuk generasi mendatang yang sejak lahir telah turut serta menanggung utang yang besar kecundungan kecanduan impor telah menghancurkan kedaulatan pangan dan kemandirian industri nasional yang tercermin dari makin merosotnya pembangunan sektor industri manufaktur pada produk domestik bruto menghadapi resesi ekonomi yang tengah berlangsung dan potensial 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 melahirkan depresi ekonomi pemerintah terlihat tidak siap dengan mekanisme pertahanan diri atau self defense mechanism di dalam keadaan demikian soyogianya pemerintah sebagai pemangku amanat kekuasaan pemerintahan lebih mengutamakan keselamatan rakyat sesuai dengan amanat konstitusi bahwa pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia jika hal ini tidak dilakukan pemerintah depresi ekonomi akan meruntukkan negara dan membawa kapal indonesia karam oleh bidang politik bidang politik kebangunan politik telah menyimpang dari sila keempat pancasila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksana antara lain mengkristalnya sikap saling tidak percaya ia ditimbuni oleh praktek-praktek kekuasaan yang semakin menyimpang jauh dari nilai-nilai pancasila agama etika dan moral kebijakan penyelenggara negara di berbagai bidang tidak berkhidmat bagi kepentingan iat condong pada kepentingan elit ekonomi perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian merupakan bukti nyata terima kasih mengeliminasi fungsi DPR dan BPK dan mengamputasi lembaga yudika dan DPR mengkhianati amanat rakyat dengan tindakan bunuh diri partai-partai politik dan berpersekongkolan jahat melakukan kejahatan bangsa dan negara ini ditunjukkan antara yang melemahkan KPK undang-undang Minerba yang menguntungkan kejahatan kejahatan dan RUU Omnibus Law serta tenaga kerja yang kain buruh masyarakat adat UNKM dan kooperasi undang-undang tersebut memangkas kewenangan pemerintah daerah merusak lingkungan hidup dengan meniadakan amdal dan menggadaikan tanah dan air Indonesia kepada asing secara khusus pemerintah dan DPR cenderung menyimpang dari yang ditunjukkan dengan adanya Indonesia terjatuh ke titik pragmatisme oportunisme transaksionalisme dan kriminalisme yang berujung pada pilpres 2019 yang sangat curang dan paling berdarah dalam sejalah politik Indonesia dengan meninggalnya hampir 700 petugas pemilu demonstrasi usaha pilpres pada bulan Mei 2019 juga merenggut nyawa 10 orang selain itu 465 orang antaranya anak-anak dan informasi orang hilang sebanyak 32 orang laporan Komnas HAM Oktober 2019 tingkat global demokrasi Indonesia saat ini anjlok 16 peringkat dibanding tahun 2016 dan mendapat predikat sebagai negara dengan demokrasi cacat berkinerja paling buruk terancamnya kebebasan sipil dan lemahnya keberfungsian lembaga-lembaga demokrasi menjadi faktor paling menentukan dalam politik luar negeri aktif dengan tidak condong bangka untuk melaksanakan fungsi dan kenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat bangsa dan negara Indonesia baiklah pembacaan jati diri untuk sebagai bentuk bentuk kebangsaan yang